Penggugur kandungan dari Dewa Taisan, Raja Keratampan dari Negeri Wako, rupanya cuma obat penguat kandungan, tidak usah jauh-jauh, ini di obatnya. General Pehu bergegas menemui Biksu Tong dengan penuh semangat. Setelah tahu bahwa mereka ingin menggugurkan kandungan, General Pehu pun yang tak mau kehilangan Biksu Tong, ia pun meminta prajurit agar segera pergi ke tempat matahair aborsi untuk mengeringkan air tersebut. Tujuannya tak lain agar Biksu Tong tetap hamil dan bisa tinggal di sana. Kini mereka pun mulai berjalan ke tempat matahair aborsi. Gokong yang tak sabar, ia pun tetap melompat-lompat meskipun dalam kondisi hamil. Sementara General Pehu, ia berharap airnya telah kering agar ia tetap bisa melihat Tong Sam Chong. Bahkan setelah istirahat, Pehu pun berusaha memapah Biksu Tong agar ia bisa tetap menempel padanya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun tiba di tempat matahair aborsi. Dari tadi bilang depan sana terus, kita sudah sampai guru. Gokong yang tak sabar lagi, ia pun langsung melompat ke dalam sumur. Namun ternyata sumurnya kering karena sudah dikeringkan oleh anak buah General Pehu. Dengan penuh rasa menyesal dan karena tak ada matahair lainnya, akhirnya mau tidak mau, mereka pun harus tetap tinggal setidaknya sampai bisa melahirkan bayi mereka. Mereka pun kini akan pulang dan tinggal di tempat General Pehu untuk sementara waktu. Setelah berada di tempat Pehu, datanglah Paduka yang sangat memperhatikan keselamatan bayi mereka. Bahkan ia membawa kita berluruhur untuk mereka mencari nama baik bagi bayi-bayinya. Gokong yang emosi, ia pun berniat pergi menemui Dewi Kwanin. Namun dilarang oleh semuanya karena bisa membahayakan bayinya. Lalu Paduka mengatakan bahwa di belakang juga ada kuil Dewi Kwanin. Namun itu adalah Dewi pemberi kehamilan. Gokong pun pergi keluar diikuti guru juga adiknya. Ia pun terus bersalto namun bayi dalam perutnya terus menendang-nendang. Sampai ia pun terus terjatuh. Patkai pun memohon agar Gokong fokus karena ialah satu-satunya harapan mereka. Akhirnya Gokong menurut, lalu ia mencoba terbang pergi ke kahyangan. Ketika terbang, bayi dalam perutnya terus menendang-nendang. Bahkan ketika Gokong menambah kecepatannya, maka bayinya semakin keras menendangnya. Sampai akhirnya Gokong pun jatuh tepat di depan istana Dewi Kaisang. Gokong yakin bahwa Kaisang pasti punya obat untuk dirinya. Ia pun segera masuk lalu duduk untuk menutupi perutnya dengan tapak meja. Karena bisa saja ia jadi olokan mungguang. Gokong meminta Dewa Kaisang berjanji tidak akan mengatakan pada siapapun. Ketika Gokong hendak mengatakannya, tiba-tiba datanglah para dewa karena hari itu adalah hari ulang tahun Dewa Kaisang. Sungguh sial nasib Sun Gokong karena para dewa meminta agar semua meja juga kursi dirapihkan. Karena sebentar lagi akan ada para bidadari untuk menari di sana. Setelah berusaha mencari alasan, Gokong pun kalah dan akhirnya ia pun memindahkan meja tersebut sambil menyembunyikan perutnya. Namun ia tetap menempel pada meja, bahkan tak mau berbalik arah. Tak lama kemudian, datanglah Kaisar Langit lalu semuanya hormat kecuali Gokong yang tetap membelakangi mereka. Kaisar pun menegurnya lalu Gokong pun pasrah ia mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa dia beserta gurunya kini sedang hamil setelah meminum dari mata air ibu. Dan tujuannya ke sini adalah untuk meminta obat penggugur kandungan pada Dewa Kaisang. Kaisar Gokong pun langsung menyuruh Dewa Kaisang memberikan obatnya pada Sun Gokong. Kaisang lalu menyuruh Mingguang mengambil obatnya. Namun kita tahu bahwa Mongguang sudah berjanji untuk membalaskan dendamnya. Ia pun menukar obatnya dengan obat penguat kandungan lalu ia berikan pada Kaisang. Setelah diberikan pada Gokong, ia pun pamit pada semuanya. Dan tak mau ikut pesta ulang tahun Kaisang, karena gurunya menunggu dirinya. Lalu Gokong pun terbang. Sesampainya di kerajaan wanita, Gokong memberikan masing-masing satu obat. Lalu mereka semua duduk untuk segera meminum obat manjur tersebut. Sedikit pun Gokong tak sadar bahwa obat itu adalah obat palsu. Setelah meminumnya, terlihat Kaisar bersama pangeran senyum-senyum. Karena yang mereka minum adalah obat penguat kandungan. Lalu pangeran menunjukkan bahwa ia juga punya banyak obat penguat kandungan. Gokong pun tak percaya sampai pada akhirnya perut mereka semakin membesar. Gokong yang marah ia pun pergi kembali ke tempat Taisang dengan membawa air ibu. Ia pun memaksa Mengguang meminumnya sampai habis. Lalu perut Mengguang pun kini membesar. Gokong pun baru merasa puas, sementara Mengguang yang kesal ia pun mengejar-ngejar Gokong. Ketika bertemu Taisang, Gokong pun mengatakan kelakuan Mengguang yang memberikannya obat penguat kandungan. Lalu Taisang pun memarahi Mengguang dan mengajak Gokong mengambil obat pengugur kandungan. Setelah mendapatkan obatnya, Gokong pun memberikan pada adik juga gurunya. Ia pun mengatakan agar mereka tidak memberitahu siapapun sampai mereka benar-benar tidak mengandung. Kecuali General Pehu Gokong pun tak akan memberitahunya yang lain. Lalu Gokong meminta semuanya bersiap di tempat berbaring, karena setelah minum obatnya, maka mereka akan tertidur selama 3 jam. Taisang pun mengatakan ketulusan rombongan Biksu Tong untuk mendapatkan kitab suci, sehingga para dewa-dewa pun harus menurut pada mereka. Sedikit pun, Mengguang tak percaya bahwa Gokong setelus itu. Ia malah balik marah karena ia merasa itu semua adalah salah Gokong. Guru, kau malah menghubungku demi monyet gila gitu. Karena keterlaluan, Taisang pun menampar Mengguang lalu menyuruhnya pergi, karena ia merasa sudah tak sanggup mendidiknya lagi. Kini, Mengguang berada di bumi dan berjanji akan membalas dendam pada Sun Gokong. Ia pun berjanji akan membuktikan pada gurunya bahwa Gokong tidak setelus itu untuk pergi ke barat. Aku bengguat. Kalian mau menang sendiri? Iya!